Ini Quran ini menurut Ibn Kasir tidak diturunkan oleh Allah Tidak jelas banyak kesalahan-kesalahan di dalamnya Kalau Quran ini bukan dari Allah Maka kaitannya dengan ilmu-ilmu Kaitannya dengan perkara-perkara yang sudah Sesuai dengan teori-teori saat ini Tentu banyak yang salah Baik waktu kanjeng Nabi belum diketahui Kemudian selepas beberapa ratus tahun baru diketahui Sampai sekarang ribuan tahun Ada yang belum diketahui Tetapi kita tetap diperentahkan untuk yakin Bahwa Al-Quran itu menjelaskan perkara yang benar Ini yang harus kita yakin Ini yang harus kita yakin Ini yang harus kita yakin Ini keringi Quran Apa itu ke Quran Itu mesti benar Satu ayat, satu huruf itu mesti benar Orang mungkin keliru Karena penjelasannya semuanya benar Penjelasannya semuanya benar Sementara kenapa manusia ada yang menerima Hukum hakamnya itu karena manusianya sendiri Yang memperturutkan Nahwa nafsu Dan senantiasa Banyak-banyak membantah Dari apa-apa yang diturunkan ini Terus para jamaah ini Jadi catatan Hati kita dengan Al-Quran itu Harus mantep-mantep Memang ini benar kapel Orang-orang kesalahan di dalamnya Ini jenengan ini saya ragu Berarti ini perlu ditotong Halo, Assalamualaikum para jamaah semua Yang tidak sempat ikut kajian Silahkan tonton di channel Sandis Pro Religi Dan jangan lupa setelah nonton Like and subscribe ya Oke, Assalamualaikum Tonton ya Disakep ya Oke, saksikan videonya Di channel Sandis Pro Religi Tayang setiap hari Kamis Habis sisa guys Jangan lupa subscribe Like Komen dan share Oke Nantikan videonya ya guys ya Jangan di skip Jangan di skip Ketulannya Biar menambah Semangat kita Oke, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'tuh faya ayyuhal hadirun usi nafsi bitaqwa Allah faqada'fajal batakun qala'allahu ta'ala fa'al-qur'an al-kareem a'udhu billahi minasyaitun al-rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal ladhina amanu ta'qulloha haqqatu qotih wala damutunna illa wa'antum muslimun jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di majlis yang penuh berkah ini tanpa kekurangan suatu apapun mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmatnya hidayahnya karunianya kepada kita semua sehingga kita tetap senantiasa istiqomah dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kita amal ibadah kita kepada Allah subhanallah ta'ala salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada cunjungan kita Nabi besar Muhammad salallahu alaihi wassalam amin ya rabbal alamin paroral usdoyo surat yasin saat ini kita masuk ke pentafsiran ibn kasir mengenai ayat-ayat yang terkait dengan surat yasin ini a'udzubillahiminasyaitonirrojim bismillahirrohmanirrohim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala syirotim mustaqim tanzilul azizirrohim yasin sebagaimana pentafsiran para ulama secara mayoritas hanya Allah yang mengetahui makna serta arti dan tujuannya meskipun ibn kasir meriwayatkan mentafsirkan ada yang mengatakan bahwa yasin itu ada artinya ada yang mengatakan ya ayyuhal insa wahai para manusia atau ada liwayat lain yang menyatakan makna secara khusus cuman kita tetap kepada pendapat mayoritas ulama bahwa yasin sebagaimana kalimat-kalimat atau huruf-huruf yang ada di awal Quran bahwa makna serta artinya itu adalah hanya Allah yang maha mengetahui wal-qur'anil hakim demikian Al-Quran yang penuh hikmah Al-Quran yang penuh hikmah penuh pelajaran penuh nasihat ada hukum hakam penjelasan-penjelasannya itu jelas terang tidak ada sesuatu pun yang tidak dijelaskan dan tidak diketahui sesungguhnya kah itu kembali ke nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasallam laminar mur-salin merupakan kutusan diantara para kutusan Muhammad Niki salallahu alaihi wasallam dinyatakan oleh Allah secara tekas bahwa beliau adalah kutusan kutusan sebagaimana nabi atau rasul yang pernah diutus sebelum beliau nabi-nabi yang diutus sebelum beliau ataupun beliau diutus saat ini tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah tujuannya adalah agar manusia itu menyembah kepada Allah beliau menyerukan dakwah sehingga dakwahnya Niki meskipun awal mula ditentang oleh kaumnya yaitu kaum Quraish tetapi dengan izin Allah Allah memenangkan dakwah beliau hingga sampai saat Niki dan memang bahwa dakwah beliau penuh dengan tantangan awal-awal diingkari orang-orang Quraish bahkan kerabat-kerabat beliau paman paman-paman beliau itu tidak mengakui kerosulan Nabi kita Muhammad SAW ditentang bahkan diusir diperangi sampai Allah menaklukkan orang-orang Quraish itu dalam masa yang begitu lama meskipun orang-orang Quraish atau orang-orang lain selain orang-orang Quraish itu mengingkari tetap kanjeng Nabi itu adalah putusan Untuk umat akhir zaman Sampai saat ini Banyak orang-orang yang ingkar terhadap Kerosulan Nabi kita Muhammad SAW Memang ini Mawanti yang ini sempat Percoyok Bahkan keingkarannya itu Melecehkan cenderung Menghina Menghina kehormatan Nabi kita Padahal beliau Sudah tidak ada di dunia ini Tetapi bagaimanapun Allah yang menciptakan alam semesta ini Allah yang menjadi saksi bahwa Nabi kita Muhammad SAW dengan bukti mu'jizat dari Quran ini Beliau adalah Nabi utusan untuk umat akhir zaman Tidak ada di dunia ini Oleh umat di setiap masa dari zaman ke zaman Oleh karena itu Zaman ke zaman Nabi ini Tidak ada di dunia 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 ini Tiang-tiang pinter Titulnya profesor-profesor Awal-awal Untuk Menjelek-jelekkan dan Memburuk-burukkan Al-Quran Karena hatinya itu Memusuhi Islam Mereka mempelajari Quran Untuk mencari Kelemahan-kelemahan Al-Quran ini Tetapi ketika mereka Mempelajari Quran Yang tujuannya tidak benar Justru Banyak diantara mereka Yang mendapatkan hidayah Karena mempelajari Al-Quran Maka perkembangan umat Islam Saat nikiteng Eropa Yang kemajuan secara Teknologi, sains Dan ilmu pengetahuan Sudah sedemikian maju Justru mereka Memilih memeluk Islam Ini merupakan bukti Bahwa memang Al-Quran ini Adalah mu'jizat Yang berada di atas jalan yang lurus Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah Yang Maha Perkasa Lagi Maha Penyayah Sirotim Musnaqim Jalan yang lurus Jalan yang Tidak bengkok Jalan singboten Menyimpa Siapa yang kehidupannya ini Ini kepingin lurus Ini harus Berinteraksi dengan Al-Quran Sinten Mawon Ini kepingin Uribe ini ku tenang Nyaman Lapang Ini harus sering-sering Mocok Quran Karena dengan Banyak-banyak Membaca Al-Quran Kita Berinteraksi Dengan Quran Kita akan Mendapatkan Nur Nur ni kuno ku Cahaya Dengan Semakin kita Banyak Berinteraksi Dengan Quran Cahaya-cahaya Yang ada Di dalam hati Ini ku Boten peteng Tiang Sing Jarang Nyentuh Quran Meskipun Tiambah Ibu Mu'min Cahayanya Ini ku Merduk Makanya Tiang sing Semakin Resih Ati Ini ku Senantiasa Mocok Quran Senantiasa Menta Gabori Quran Ini ku Boten Bosen-bosen Jadi Tondoti Yang ini Ati Resih Ngerungu Kur'an Mocok Kur'an Ini ku Boten Bosen Tapi Ini Ati Itu Tase Separuh-separuh Boten Resih Itu Di Rungu Kur'an Cepat-cepat Dilek 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 HP Bacaan Kur'an Enten Lafat-lafat Kur'an Yang Gage Gage Dilek Tapi Dilek Musik Dilek Dilek Dipendeleng Ini merupakan Ciri Ciri Bahwa Ati Yang Sair Itu Adalah Ati Senantiasa Kurang Ketika Dia Membaca Quran Maka Usman Bin Afan Beliau Mengatakan Kalau Hati Seorang Mumin Itu Bersih Nisjaya Dia Tidak Tidak Pernah Puas Dalam Membaca Al-Quran Ati Nini Digawai Interaksi Karya Quran Mawur Niki Ciri Ati Engkang Resi Dan Di Antara Fadilah Kita Membaca Quran Itu Adalah Kita Akan Diberi Petunjuk Oleh Allah Menuju Jalan Yang Lurus Dan Diturunkan Dari Aziz Zirrohim Jelas Yang Maha Berkasa Lagi Maha Penyai Ini Quran Menuruti Penuh Kasir Tidak Diturunkan Toko Allah Jelas Banyak Kesalahan Kesalahan Di Dalamnya Kalau Quran Ini Bukan Dari Allah Maka Kaitannya Dengan Ilmu Ilmu Kaitannya Dengan Perkara Perkara Yang Sudah Sesuai Dengan Teori Saat Niki Tentu Banyak Yang Salah Baik Waktu Kanjeng Nabi Belum Diketahui Kemudian Selepas Beberapa Ratus Tahun Baru Diketahui Sampai Sekarang Ribuan Tahun Ada Yang Belum Diketahui Tetapi Kita Tetap Diperentahkan Untuk Yakin Bahwa Al-Quran Itu Menjelaskan Perkara Yang Benar Kenapa Manusia Or Kesalahan Kesalahan Dalam Niki Perlu Ditotor Karena Memang Ayat Al-Quran Tidak Ada Yang zaman lagi edan yang edan itu menunjukkan keedanaan yang goblok itu menunjukkan kegoblokan tapi itu rasukan, di sini itu goblok itu rasukan wd bahkan live buat youtube mau cakap Quran, jangan ngaku Ustadz, tapi raso mau cakap Quran mau cakap Quran itu menunjukkan kegoblokan menunjukkan kegoblokan, menunjukkan kegoblokan orang menunjukkan kegoblokan sehingga kita yang mendengar itu ketawa tapi wadidusuh, tapi memang goblok itu kalau Muhammad kece Muhammad itu rasukan itu memang untuk penghinaan kece mereka yang senang mengatakan Quran tapi memperlihatkan kebodohannya kalau memang Al-Qur'an itu banyak keliru tentu orang pintar-pintar itu harus mengerti harus mengerti itu keliru tapi jenisnya orang bodoh tapi jenisnya orang bodoh itu jenisnya orang bodoh mereka juga tidak mengerti apa-apa mereka tidak mengerti apa-apa sepertinya ini beda jadi orang-orang yang menghina-hina Quran itu bukan orang yang pintar tapi justru dia adalah orang-orang yang goblok orang-orang yang bodoh dan memang bisa terlihat dari kapasitas apa yang dia bicarakan agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan karena itu mereka lalai nabi berikut mu'jizat dan ayat meriki sebagaimana penjelasan Ibu Nukasir itu tujuannya adalah untuk memperingatkan kaum tersebut nabi-nabi diutus untuk memperingatkan kaum yang memang sudah menyimpang dari kebenaran sudah menyimpang dari apa yang sudah digariskan oleh Allah sehingga Allah mengutus para nabi kemudian juga Rasul demikian pula Rasulullah Muhammad SAW diutus kepada kaum kaum kafir kures dimana nenek moyang mereka rentang waktu yang begitu lama dari Nabi Isa ke Nabi kita Muhammad SAW itu terpaut sekitar dua ribuan tahun seribu tahun seribu tahun dua ribu seribu tahun itu sudah lalai meskipun memang Nabi Isa itu diutus untuk kaum Bani Israel tapi tapi ajaran Isa sudah berubah 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 dan sampai ke Nenek moyang Nabi kita Muhammad SAW itu sudah menjadi tidak jelas artinya Samar dan ketika Rasulullah Muhammad SAW diutus kaum kures ini menyembah berhala Kaabah itu yang dibangun oleh Ibrahim dibukarkan oleh anaknya Ismail itu sudah menjadi agama berhala padahal Ibrahim menghancurkan berhala lalu lalu kemudian 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 mereka ingat dan kembali kepada agama yang benar ini memang tugas Rasul yaitu memberi peringatan kepada orang-orang yang menyimpang lalu 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 sungguh pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kemacangan mereka karena mereka tidak beriman terus tiang memang mpun diseru tapi tetap mereka tidak beriman maka ketetapan hukuman itu mpun pasti maksudnya mpun dikai peringatan mpun jelas bukti-bukti kebenaran terus tidak bisa dibantah tapi kok saya tetap ngeyel ketetapan hukuman agap yang sangat pedih itu sudah pasti akan disiksa dengan agap yang pedih akibat keingkaran dan ketidak percayaan mereka kepada nabi kita Muhammad SAW inna ca'alna fi'a'na kihim aglala fahiyya ilal aluqani fahum mukmahun ayat ayat yang ke-8 sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka lalu tangan mereka diangkat ke daku karena itu mereka tertengada maksudnya itu tiang yang dikai peringatan dikai percayaan itu dikai percayaan itu dibelenggu yang dikai percayaan itu tidak terlalu kebenaran terus dikai percayaan tetap dikai peringatan dikai percayaan api itu tidak terlalu dikai percayaan kami dengan manusia kurun dengan ilmu dengan ilmu dengan ilmu tapi banyak mereka yang tetap ingkar seorang ulama itu di Amerika itu perpustakaan Amerika itu perpustakaan dikai percayaan buku ini jutaan semua bidang ilmu itu ada di situ bahkan ilmu-ilmu kaitannya dengan agama perbandingan agama itu tidak terlalu tapi kenapa orang-orang Amerika itu masih tetap banyak yang kafir padahal memiliki ilmu yang sementen katanya kenapa ilmu-ilmu yang sebegitu banyaknya itu tidak membuat mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya padahal ilmu-ilmu yang kaitannya baik ilmu ketauhitan ataupun ilmu-ilmu biologi ilmu fisika ilmu matematika dan semuanya itu menunjukkan bukti adanya Allah tapi apa 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 ini itu dia buku itu buku dia tahu punggungnya itu nanti-nanti tapi orang mengerti manfaat ya ini lihat yang orang-orang orang-orang yang lu untuk Allah ini modelnya kaya-kaya ini kalau kita ketek di putar-putar gunanya apa kaya ini ketek dan kita sebagai orang mu'min harus bersyukur bahwa Allah membuka pintu hati kita untuk beriman dan yakin kepada Allah meskipun piambahan ini tidak ada ilmu tidak ada buku bahkan mengerti kaitannya dengan kebenaran itu tetap menulang sementara kita 100% memang ilmu kita sampai ke sana karena ilmu Allah itu luas kurang kurang 10 menit 5 menit ayat yang ke-9 dan kami janjikan di hadapan mereka sekat dinding dan di belakang mereka juga sekat dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat ini kita sehingga yang ke-9 ini 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 yang ke-9 menelit terima kasih yang ke-9 ini yang ke-9 ini yang ke-9 aku ini ketemu Muhammad nanti Muhammad akan aku beginikan beginikan maksudnya akan di-eteh di-ina-ina di hadapan ke-9 ke-9 kuresi bareng abu jahal itu nunggu kanjeng nabi ini lewat lewat tidak mengerti orang-orang ini orang-orang ini tapi abu jahal masih kaya-kaya tidak mengerti kanjeng nabi lewat tidak mengerti bareng kanjeng nabi lewat bisa hilang kanjeng-kanjeng nabi ngomong abu jahal dijanji sampeyan jari harem Muhammad lewat sampeyan menengwai abu jahal malah bingung di muhammad oh muhammad tidak lewat padahal lewat tidak mengerti nah ini masuk dalam tafsir ayat meripati ditutup ditutup sehingga abu jahal ini tidak menghina nabi kita muhammad sallallahu alaih wasallam sebagaimana yang dia gandaki enten malah cerita abu jahal ini ngomong dari konco-konco ini dikongkong dikongkong merubah dari Tuhan banyak menjadi satu Tuhan secara logika menang di Tuhan siji kalau Tuhan dikongkong 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 maksudnya ngice sopoh si mu'min maka DE mu'min ini akan mendapatkan keutamaan keutamaan nanti orang-orang yang mu'min itu akan menjadi raja-raja dan menguasai dunia menguasai sampai yaman sampai sudan bahkan sampai ke habasa Iraq Romawi Persi itu akan dikuasai tapi saat ini dikongkong Muhammad karena kongkong-kongkong itu orang-orang yang miskin orang-orang yang apa-apa yang tidak bisa perang yang ada orang yang sudra yang lain-lain karena kan buddha-buddha sampai percaya apa yang dikongkong Muhammad ? sepukuk Muhammad ini lewat UNTUKEDE tak eh hebat diganggung tapi bareng Rasulullah keluar dodo ngarepi Abu Jahal Abu Jahal itu saya bisa mengerti saya bisa mengerti terus ini diantara pentafsiran ayat ini sementara riwayat yang ketiga itu kanjeng Nabi itu ditunggu kali orang kafir kures ini Arab di Hino dan itu riwayat itu ketika Rasulullah Hijrah itu mau dibunuh karena sudah ditunggu di depan pintu ruah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih tahu oleh Allah bahwa orang kafir itu Arab mati sampai Arab mengganggu sampai ditunggu mengharapnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian keluar lantas membaca surat yasin sampai ke ayat 9 ini kemudian mengegang pasir kemudian ditaburkan kepada orang-orang yang menunggu di luar rumahnya ini lantas Rasulullah keluar orang-orang itu tidak melihat keluarnya kanjeng Nabi bahwa orang-orang itu keluar orang-orang itu lewat orang-orang itu orang-orang itu tidak melihat orang-orang itu orang-orang itu kanjeng Nabi itu apa 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 yang sampai seperti ini Arab apa apakah ini Muhammad Arab Hai Muhammad kelihatan karena sampaian saya itu tuh kono nggak ngerti lu mana buktinya Muhammad itu kita nggak melihat apa-apa laikum Hai pasir rambut sampaian itu menunjukkan bukti bahwa Muhammad sudah lewat di hadapan kalian maksud ini Muhammad tadi ketika keluar dilihat oleh orang ini itu menaburkan pasir di kepala kalian semua bahkan menaburkan pasir kok kalian enggak melihat kemudian lewat sementara kalian diam saja Hai ini kisah yang kaitannya dengan orang-orang kafir yang memang hatinya itu al-shaynaum mereka itu tidak ditutup kali Allah ini orang ngerti kebenaran bodoh kalau cerita kisah ini bisa dijelaskan Ibu Nukasir Hai kanjeng Nabi lewat orang-orang itu kanjeng Nabi lewat orang-orang itu ini peribasan orang-orang yang kafir miku Hai terus nge-nge yang harus kita cermati bahwa memang petunjuk miku para jamaah memang kehendak Allah kita betul-betul mencari-cari kenapa petunjuk Allah itu datang tetapi yang perlu kita sadari itu hanya bersyukur kepada Allah saat kita mendapatkan nikmat yang berupa iman dan Islam ini wes jenengan samitnawa atau namawan bahwa memang itu adalah perkara-perkara yang sudah dikendaki oleh Allah Hai kadang-kadang tiang-tiang sih modelnya ini pintar-pintar enak-enak gue banyak maksudnya ini banyak pengikut tapi boten mendapatkan hidayah Hai kurang setunggal ayat ya dua ayat lagi sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang maha pengasih walaupun mereka tidak melihatnya maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia tata setiang-tiang sing di ini mengikuti peringatan percaya kepada Allah dan Rasulnya maka pasti akan mendapatkan ampunan dan janji-janji Allah yang sudah dijelaskan dalam kitab ini ya mudah-mudahan kita istiqomah nge sampai kematian kita kita istiqomah di dalam iman dan di dalam Islam dan insyaallah kita pasti akan mendapatkan janji-janji yang telah dijanjikan itu kemudian ayat yang terakhir terakhir ayat Niki tapi terakhir pertemuan kita pembahasan kita Hai kamilah yang menghidupkan orang yang mati dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan kalau hanya nyikat mawon penjelasan kemriki wa'atharohu menurut penjelasan ibnu kafir jejak-jejak atau bekas-bekas yang mereka tinggalkan secara umum nge bekas-bekas nikung nge enten bekas-bekas peninggalan peninggalan dan ada peninggalan yang buruk dokter sindiki manusia kalau manusia itu meninggal dia meninggalkan perkara-perkara yang baik dia meninggalkan perkara-perkara yang kaitannya dengan suri toladan diikuti oleh orang-orang kebaikannya maka dia akan mendapatkan pahala karena menjadi suri toladan niku ini maksud ayat ini orang kafir ini akan mendapatkan jejak-jejak dari kekafiran mereka diikuti oleh orang-orang selepas kematiannya makanya ini ayat ini menunjukkan terus sabda nabi ini mansan nasunnatan hassanatan falahu ajeruha wa ajeruman amilamin baktihah siapa yang dia noponiku istilah yang menjadikan kebaikan itu merupakan jejak-jejak dari kehidupannya maka dia akan mendapatkan pahala kayak kita menyebarkan ilmu berdakwah kemudian diikuti oleh orang meskipun kita ini sudah meninggal para jamaah tetap kita akan mendapatkan pahala meskipun kita sudah meninggal kemudian pahala orang yang melakukan itu tidak dikurangi wairu annaulah yang usumin ujurihim syai'in kebaikan orang-orang yang melakukan karena dia mengikuti suri toladan orang yang sudah meninggal itu itu pahalanya sampai kepada orang yang meninggal itu sementara orang yang melakukan karena ilmu dia karena dakwah dia tetap mendapatkan pahala terus pahalanya ini berlipat-lipat sama dengan hadis yang lain ini kan sama jadi orang yang meninggal itu terputus amalnya tetapi dia meninggalkan tiga perkara ini pahalanya terus mengalir pahalanya terus mengalir ilmu yang bermanfaat anak yang soleh sedekah yang kita sedekahkan itu pahalanya terus mengalir masyipun kita sudah meninggal terus ini adalah jejak-jejak orang-orang yang meninggalkan kebaikan tetapi itu demikian pula itu keburukan itu harus seperti itu jejak-jejak ini adalah meninggalkan dosa antar malam antar malam menurut ibn kasir yang dimaksud dengan antar rihim itu tidak apa? jejak-jejak langkah kita menuju masjid ini dicatat ya ini tidak apa? setelah menyatap tewas itu tidak apa? Allah itu mengerti maka ini kami bahkan ini saya bermanfaat di sini sejak jam-jam itu tiap jamaah itu kami ingin pindah tapi kalau rasulullah itu itu diberkati sampai kita pindah orang yang melakukan sampai saat masjid itu dihitung ganjarannya dihitung pahalanya baru dike kajeng Nabi pengertian buatannya itu pindah artinya setiap langkah yang kita gunakan untuk kebaikan itu semuanya dicadat pahalanya ini numpak kuda dicadat tericaknya kuda itu bahkan kuda itu dicadat dihitung soalnya dikawal bisa belilah sekarang bensin sepeda motor mobil untuk kebaikan itu dihitung oleh Allah makanya betul-betul khawatir ini menggunakan keapian bensinnya diganti kalau Allah betul-betul khawatir numpaknya kalau keapian semuanya dihitung oleh Allah sampai langkah-langkah kaki kita entah dengan kendaraan atau dengan langkah-langkah memang langkah kaki dari penjelasan ini monggo kita senantiasa bergegas-gegas dalam kebaikan langkah-langkah maun dihitung ini pembahasan kita pada surat yang pertama sampai ke 12 mudah-mudahan bisa kita jadikan renungan bersama dan karena waktunya pun kebablasan ini ini kalau kita cakap semuanya menggunakan yang termanfaat ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati